Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Cana Zedasrun teman-teman Pada hari ini saya berada di Bukit Harapan Untuk menjalankan tugas ya Yaitu perehapan dinding rumah Mas Manto Pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah direhap Dan rencananya bagian depan dan bagian samping Akan direhap ya semua ya teman-teman ya Dan pada hari ini saya sudah saya kerjakan Yaitu bagian samping Kami bertiga terima seketir Untuk merehap rumah Mas Manto ya Ini juga tidak lepas dari support dari TV Singapura ya Supportnya untuk merehap rumah Mas Manto Dan pada saat ini yang direhap yaitu Apa namanya dinding samping ya ini teman-teman ya Nah ini pada hari ini teman-teman Ini ada bunga juga ya bunganya Mas Manto Sangat cantik ya di samping rumah tuh Itu ada kayu bakar Mas Manto Ini apa namanya bunga ya Dan juga ini ya Pak Asim masih di atas Nah inilah dinding samping Yang dulunya ini buat teras Sekarang sudah di dinding ya teman-teman ya Ini ada jendelanya satu Dan ini masih disambung lagi sama Pak Asim ya Karena ini rumah kan 5 meter Jadi disambung lagi Dan ini alhamdulillah sudah kelihatan cantik ya Dan itu jendelanya ya Ukuran jendelanya 110 kali lebar 50 Panjang 110 Dan ini sudah hampir selesai Pak Asim ya Masangnya ya Hampir selesai pemasangannya Tinggal berapa papan lagi tuh Dan Pak Darin mengerjakan yaitu Pengetapan buat kusen ya Kayak itu ya Buat kusen begitu Itu diketam sama Pak Darin tuh Nah tuh Ketam Jadi 5-10 Diketam Jadi biar mulus kelihatan bagus lagi Dan nanti juga dicet ya Ini tangganya jadinya di dalam rumah Bukan di luar rumah lagi Bukan di teras Jadi di dalam rumah sudah tangganya ini Sudah ketutup semua Tidak kena tempias Nah kemarin pun sebetulnya Tidak kena tempias Karena ada dinding terasnya Ini kan aman sudahnya Ini kan sudah ketutup sama dinding Jadi aman sudah Nanti kalau Itu kan Dalam itu nanti dibongkar ya Teman-teman ini Bagian papan dalam ini kan belum dibongkar tuh Masih di dalam papannya masih Papan dindingnya masih Jadi nanti dibongkar Dan Bongkarannya Kalau nanti ada Ini lagi dipasang di bagian bawah sini Di bagian bawah sini Ditutup Jadi tangga itu di dalam rumah semua sudah Tidak ada di luar rumah Nah ini pengerjaan dulu ya Risplank sudah di Set semua ya Bagian dinding kapur Itu tinggal di bawah tangga itu Karena kemarin Belum itu ada Pengerjaan kemarin Jadi belum di test Belum juga disimpun Dan pada saat ini Mas Manto berada di Bero ya Ada tugas Yaitu Pijit orang ya Pijit orang Diundang untuk pijit orang Jadi Mas Manto ada di Bero Tapi tidak apa-apa Ini tugas kami Bertiga Jadi Biar kami bertiga yang mengerjakan Ini Alhamdulillah Sudah rapi ya Teman-teman ya Untungnya Tinggal nanti Bagian depan juga Di Di Lehab ya Dan juga Nanti ada Pelapon Ini kemarin Pelapon ini Sudah di Kayunya Sudah dibelah Tinggal Pasang-pasang aja Nantinya Dan disini Ada juga Bunga ini Lagi Sudah di Pantin Main apa itu Mandor Tutup profil Tadi dari mana Mandor Mancing Mancing dimana Mancing di kolam Dapat banyak Dapat banyak Ikan apa Ikan 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 Mujair Oh iya Ikan Mujair Bapak Menang Bapak Kebrouk Ngapain Micit Oh iyalah Mana Imam Ikut Mama Jangan Jangan Lupa Subscribe Channel Yet Dasrun Ibal Panas Nggak Panas Ini Panas Panas Apa itu Matahari 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 Dari mana Di atas langit Matahari Di atas langit Matahari Di atas langit Coba Ibal Belajar dulu Itung jiri-jiri Ibal Jari-jari Ibal Itung Satu Terus Terus Enam Eh Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilannya ini Yang ini Sembilan Ini Sembilan Sepuluh Coba hitung lagi Dua Dua Tiga Tiga Empat Empat Li Lima Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh 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 Terus kalau ABC A A D C D D E F F G H I C C Coba segitu dulu Ibal coba A B C C C dulu E F G H H I C C C C C Pintar Oke ya Ibal ya Anak pintar ini Dan kita Lihat tanaman Mas Manto ya Ini daun singkongnya Juga sudah Subur-subur Ini bunga di depan Rumah juga Sudah Hidup mantap Ada pemandangan Dan daun singkongnya juga Tuh Sampai berdarah-darah Di pinggir jalan sana Sudah Tuh Ini juga Sudah disemprot Sama Mas Manto ya Kumputnya Bagian depan rumah Dan ini Pisang hamburnya Juga Subur banget Ini pisang hamburnya Ini harusnya Sudah di Anaknya Sudah dipisah Karena ini Sudah kebanyakan Anak Jadi Harusnya Sudah dikurangin Dan ini Daun jeruknya Daun jeruknya Sangat Subur sekali Daun jeruknya Ini teman-teman Sangat Subur ini Ini jeruk yang Daun jeruk yang Bisa dijual Daun jeruknya Ini Bisa dijual Sangat harum Ini Daun jeruknya Sangat subur sekali Daun jeruknya Tuh Mantap Betul Daun jeruknya Dan itu Perkebunan Mas Manto Kebun Lomboknya Sangat Luar biasa Subur-subur Buahnya juga Lumayan banyak Tuh sana Dan ini Rencananya Mau direhab ya Bagian depan sini Direhab lagi Jadi Kita lanjut Kerja dulu ya Teman-teman Ada Bang Reval Di sana Bang Reval Cukup sekian dulu ya Video dari saya Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe, komen Dan like Jangan lupa